Melanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu pada halaman berapa? Pada halaman 31, kalau tidak salah ya. 31. Halaman 31 yang ini ya. Pertanyaan, hatihan pertanyaan dan jawabannya sudah tersedia di halaman sebelumnya. Materi membaca yang korajanabil. Di situ ada kalimat membaca dan di sini ada empat pertanyaan jawabannya semua ada di situ. Tinggal anak-anak cari mana yang dianggap menjadi jawaban dari semua pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Sampai di sini ada yang masih merasa bingung mengerjakannya? Tidak ya? Oke silahkan dimulai dari sekarang untuk dikerjakan menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau tidak faham maksudnya ya. Ini pertanyaan ini maksudnya apa umpamanya? Silahkan ditanyakan. Silahkan ditangkari Pertanyaan pertama Silahkan pilih jawabannya Atau tulis jawabannya Pertanyaan kedua Kenapa Nabil tiba-tiba ada di tangga Begitu ya maksudnya Kenapa Nabil tiba-tiba ada di tangga Mobil Alasannya kenapa Tiba-tiba 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 Terima kasih. 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 Masih nulis, masih ditunggu sepertinya untuk diselesaikan. Kalau ada kesulitan dalam memahami latihan ini, silakan anak-anak boleh bertanya ya. Pak Sandu, itu yang nomor empat artinya apa? Yang nomor empat, mada hamala nabil. Hamala itu membawa. Hamala membawa. Mada itu tahu ya, artinya mada ya. Mada itu apa? Terima kasih. 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 karena mobil bergerak bergoyang dengan cepat dengan sangat kenceng atau itu juga sudah tepat jawabannya atau anak-anak punya jawaban yang lain silahkan disampaikan orang kalian nanti bisa dipahamkan benar atau salah itu juga sudah benar itu juga jawabannya sudah benar atau itu juga benar apalagi ada jawaban yang berbeda lagi silahkan disampaikan kalau ada jawaban yang berbeda selain yang tadi telah disampaikan itu tadi benar ya siapa tadi yang menyampaikan jawaban tadi Fania bukan siapa Fania Fania itu sudah benar ya jadi kita lanjut pada soal nomor empat soal nomor empat apa yang Nabil bawa apa jawabannya hakibah ya milu hakibah ya milu hakibah jawaban hakibah sudah cukup yang menjawab sebetulnya sudah benar yang menjawab hakibah sudah benar yang menjawab lebih panjang daripada hakibah ditambah dengan kalimat yang lain makanya ya milu hakibah itu juga sudah tepat jawabannya ya ada yang berbeda jawabannya tidak ada sama ya hakibah paling simpel paling sederhana jawabannya hakibah lebih panjang lagi Nabil Yahmilu Hakibah nah itu juga nah lebih lebih banyak dan lebih utuh jawabannya sama-sama benar baik anak semua dari pertanyaan yang latihan empat ini itu dalam memahami konteks materi membaca yang apa namanya kemari belajari di alaman sebelumnya kesulitan kira-kira anak-anak kalau mengerjakan seperti ini tidak 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 sulit ya yang nanti bisa memahami konteks kalimat bacaannya sehingga nanti untuk menentukan pilihan jawaban tidak terlalu merepotkan karena sudah memahami kalimat dan juga sudah tahu akhirnya nah insyaAllah sampai disini pertemuan kita hari ini ya korang kita hari ini insyaAllah insyaAllah jika ada pertanyaan yang perlu disampaikan silakan anak-anak masih ada waktu untuk apa namanya menyampaikan pertanyaan barangkali ada yang perlu disampaikan ini latihan ini nanti kita saja ya karena waktunya sudah mipet sekali untuk latihan halaman berikutnya menyambung atau menyusun kalimat ini nanti insyaAllah kita bisa pelajari kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya baik apa lagi ada yang perlu ditanyakan anak-anak semua tidak 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 ada cukup ya cukup sudah cukup alhamdulillah balik sampai disini kita semua akan kita akhiri nahtatim bilhamdallah alhamdulillah alhamdulillah raffir alhamdulillah alhamdulillah syukran alhamdulillah wa'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati